Intro Halo, halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Roky Girembung. Bung Roky, kemarin kita menyoroti mahasiswa UNRI yang dilaporkan oleh rektornya ke polisi dengan pelanggaran UU ITE karena memprotes UKT, uang kuliah tunggal. Ini pokoknya kira-kira biaya SPP lah begitu ya mudahnya ya. Bung Roky namanya sih bisa ganti-ganti. Tapi ternyata ini secara mengejutkan ada staf khusus presiden ini, staf khusus milenial. Masih ada rupanya di lima berasal. Dia menyatakan bahwa dia mengetahui banyak sekali kartu Indonesia pintar yang harusnya diberikan kepada anak-anak Indonesia yang tidak mampu justru jatuh ke tangannya anggota DPR dan anggota DPR itu menggunakan itu untuk kepentingan kerabat maupun orang-orang yang dekat dia. Saya kira ini ironi banget gitu. Dan ini yang menyampaikan adalah staf khusus presiden. Ya, itu artinya mereka tetap saja ada anak Buddha yang melihat ketidakadilan di dalam soal distribusi kesempatan untuk belajar. Jadi kalau seorang staf khusus presiden mengucapkan itu artinya dia pantau dari dekat kan. Karena ini bagi kita soal kecerdasan yang menurun, soal kesempatan, semua itu kan harusnya menjadi hak dari mereka yang tersisi oleh kebijakan Jokowi itu. Sekarang yang jadi soal adalah kenapa kebijakan yang seharusnya diperbaiki justru oleh Presiden Jokowi itu dia serahkan itu semacam mungkin upeti karena anggota DPR sudah membantu kampanye Pak Prabowo atau dari awal anggota anggota DPR ini dan keluarganya itu baser buat Jokowi. Kan itu terbaca juga dari keirian, rasa iri dari si staf milenial ini kan. Jadi mungkin sekali staf milenial ini juga punya keluarga yang dia tahu miskin dan dia bergaul dengan mereka. Dan menemukan fakta bahwa kok nggak tiba di tempat yang seharusnya kartu Indonesia Pinter itu atau kartu Indonesia macam-macam yang merupakan hak dari warga negara yang terlantar kan. Jadi perintah konstitusi cerdaskan kehidupan bangsa itu bagi Jokowi cerdaskan pendukung-pendukung dia dengan membagi-bagi kartu kecerdasan itu melalui kroni-kroni dia kan. Jadi tetap ini juga politik dinasti dari Jokowi. Bahkan di bidang yang seharusnya sudah tidak boleh dicampur itu bidang pendidikan. Iya, iya, iya. Dan ini saya kira kalau kita lihat posisinya dia pasti ini dia datanya valid. Ini nggak bisa disebut hok begitu ya karena seorang staf khusus presiden. Dan ini kalau nggak salah P15 ini selalu saya ini dari Papua. Mungkin kalau ini dari Papua lagi lengkap lagi karena Papua sendiri kan sekarang juga persoalannya juga sangat serius ya. Jangan ngomongkan pendidikan. Soal yang lainnya saja infrastruktur dasarnya saja itu lagi persoalan serius di Papua sana. Itu juga orang akan analisis. Kenapa seorang staf milen dari Papua berbicara keras membecorkan sesuatu yang mungkin dia udah tahan lama tuh dan dia lihat bahwa kok ada ketidakseimbangan atau ada ketidakjujuran di dalam pemerataan pendidikan tuh. Jadi sangat bagus akhirnya pihak ini ya siapa namanya tadi? Diwi 15-an ya? Iya. Kawan Papua ini mengucapkan itu dan sekaligus mengucapkan sesuatu yang mungkin akan diingat orang buat tetap ada anak Papua yang dengan cerdas itu memprotes kebijakan Jakarta. Ini juga satu hal yang akan memberi energi lagi pada teman-teman di Papua itu untuk memulai mempersoalkan sebetulnya apa yang mereka terima dari Jakarta tuh. Selain stigma sebetulnya. Jadi kelihatannya politik Papua ini juga akan jadi isu selama masih ada orang yang mempersoalkan ketidakadilan Jakarta terhadap Papua kan. Kan secara implisit milenial dari Papua ini mengatakan itu lihat Papua dan pendidikannya masih kurang sekali itu kenapa kartu yang harusnya mencerdaskan anak-anak Papua justru dibagi-bagi pada kerabat-kerabat yang hanya dekat dengan kekuasaan di sana tuh. Itu saya kira percayaan itu bagus betul untuk kita baca secara simbolis. Yes. Dan tadi apa yang dikatakan oh tepatnya namanya Billy ya Billy Mambrasar ya betul dia memang anak Papua seingat saya dia pernah lulusan dari ekspor ini jadi memang cukup pintar tapi saya kira ini dia hanya segelintir saja anak Papua yang punya kesempatan semacam itu ya Bung Roki sementara kesempatan lain dan bukan hanya Papua kalau kita ngomong kan ada bulak-balik ngomong bahwa anak-anak kita itu anak-anak di Indonesia itu pendidikannya sampai kelas 7 saja ya Bung Roki dan jadi itu bukan iya tidak lulus SMP jadi kalau kita lihat statistik bahwa masyarakat Indonesia itu dihitung dari kemampuan untuk memberi kritik tentu akan sangat lemah karena soal kecerdasan untuk membaca keadaan itu tidak dilengkapi melalui sistem pendidikan karena anak-anak yang hanya lulus atau tidak lulus SMP karena usia maksimal sekolah yang bisa mereka tempuh hanya kelas 7 tentu itu yang harusnya jadi beban negara untuk diperhatikan nah kalau misalnya ada segelintir orang yang bisa masuk dalam atau menerobos kebijakan dan memperoleh fasilitas yang diistimewakan termasuk sampai ke rana pendidikan tinggi itu artinya ketidakadilan pendidikan dan ketidakadilan pendidikan ini ketidakadilan yang paling berbahaya karena ini akan terus menciptakan ketegangan kemampuan memberi kritik jadi ketegangan kemampuan memberi kritik itu juga menjadi problem karena tidak akan ada lagi yang bisa mengawasi anggaran tidak ada lagi yang bisa mengatakan pada Pak Prabowo nanti bahwa makan siang gratis itu hanya menambah ketergantungan orang pada karbohidrat karena itu pentingnya untuk menganalisis lebih jauh efek dari kebijakan pendidikan kita bukan sekedar IQ kita yang turun karena kesempatan untuk belajar itu terhambat favoritisme tetapi juga cara kita melihat bangsa ini yang akan terpecah bukan sekedar disparitas ekonomi tapi disparitas inteligensi dan ini kalau tadi kembali lagi ke kasusnya bahwa yang disebutkan bahwa kebanyakan jatuh ke anggota DPR nanti ini dengan koalisi yang semua partai politik rencananya akan ditarik mungkin menyisakan PDIP di luar itu akan semakin banyak anggota DPR yang minta jatah itu dong dan semakin habis pula itu kuatah untuk anak-anak yang seharusnya untuk mendapatkan kartu Indonesia pintar itu nah itu pentingnya jangan memaksa partai-partai yang kritis itu untuk bergabung karena justru pada mereka kita andalkan kemampuan mengawasi anggaran pendidikan jadi bagi Pak Prabowo kalau kita balik lagi akan menjadi pemimpin nasional setelah 5 tahun ke depan masalah kebijakan pendidikan ini bukan sekedar kurikulum tetapi KKN di dalam dirinya sendiri KKN di kalangan anggota kabinet bahkan anggota ke parlemen yang selalu ingin mengincar bagian yang paling strategis dari politik Indonesia yaitu ABBN nah ini dia lah jadi saya kira problem-problem yang yang membayangi ke depan ya Bung Roki apalagi kalau kemarin ya membayangi itu betul istilah itu ya ya kalau apalagi kemarin kita ya ya itu betul istilah itu paling bagus jadi ada problem yang akan membayangi Pak Prabowo dan Pak Prabowo merasa cemas akan dibayang-bayangi oleh problem yang ditinggalkan justru oleh Jokowi termasuk tadi cewek-cewek klien-klien Jokowi ini untuk memperlukan jata belajar dalam bentuk distribusi kartu Indonesia cerdas itu ya ini kalau kita lihat ya betapa seperti yang kita selalu singgung pembusukan itu sudah terjadi merata ya ini ternyata soal pendidikan pun juga gitu dikuasai juga oleh oleh mereka-mereka anggota di WAN yang terhormat yang katanya wakil rakyat dan kemarin juga kita ini sekarang orang sedang dihebohkan Bung Roki itu pengadilan di pengadilannya Sahri Lansin Limpo yang sekarang sedang berlangsung di pengadilan TVKOR itu bagaimana korupsinya itu luar biasa mulai melibatkan anak, istri sampai cucu begitu ya dan kemudian yang ironisnya adalah ternyata Sahri Lansin Limpo itu dia memeras anak buahnya gitu ya kalau menurut persidangan begitu ternyata dia diperas lagi satu pertama diperas oleh Ketua KPK Philip Bauri dan belakangan ada diperas juga dari auditor BPK yang minta untuk dana sampai 12 miliar agar kementerian pertanian dapat auditnya WTP wajar tanpa pengecualian jadi bisa bayangkan lingkar sirkelnya itu lingkaran setan yang sempurna kita analisis misalnya Prabowo harus menyelesaikan masalah ketidakpercayaan publik terhadap Jokowi dengan kasus Yasir Limpo ini terlihat bagaimana jaringan jaringan korupsi itu makin lama makin gila ada panah ke kiri ke atas ke bawah tembus belakang bukan sampai ke langit jadi model korupsi yang paling sempurna kasus Yasir Limpo ini yang terjadi di era pemerintahan Jokowi Dodo kan jadi memang diperlukan satu yang sering kita seperti memang mesti tumbang sempurna ini pohon ini baru akar-akarnya kita ganti itu nah Yasir Limpo adalah sumber pertama kita belajar bagaimana kekuasaan itu kalau gak dikontrol itu dia bisa berakar koruptif bahkan sampai anak cucu mungkin juga tukang kebon atau apa aja itu membantunya juga melibatkan 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 ya lengkap betul yang kita bayangin korupsi kan itu ya mungkin dua tiga orang terlibat ini satu dinasti Yasir Limpo terlibat kan jadi sebetulnya poin kita selalu adalah Jokowi itu tidak memberi sinyal pemerintahan korupsi baru terbongkar baru kita paham dengan kata lain orang juga mencurigai buat di sekeliling Jokowi Yasir Limpo Yasir Limpo kecil ini atau bahkan makin besar satu waktu akan terbongkar ini penting Bung Roky Anda menyebutkan begitu ini karena kebetulan Yasir Limpo yang dijadikan tersangka begitu dan bersama dengan sebelumnya Johnny G. Pelati karena ini kebetulan mereka ini kan balelo pada Pak Jokowi partainya begitu tapi apakah jaminan bahwa partai menteri-menteri yang mereka berada dalam koalisi Prabowo itu tidak melakukan korupsi yang lebih gila lagi untuk bergabung dengan dengan Pak Prabowo dan bahkan mungkin menteri-menteri yang akan didistribusikan ke koalisi itu yang baru terbongkar hari-hari ini jadi potensi itu yang kita maksudkan bahwa Jokowi itu meninggalkan beban besar pada Prabowo untuk diselesaikan terutama soal korupsi itu bayangkan misalnya kalau kasus yang dituduhkan atau disinyalir oleh UBD lah pada waktu beberapa tahun lalu itu mulai diendus misalnya oh ada sesuatu di belakang bisnis anak-anak Pak Jokowi kan itu juga akan direperkusi oleh politik internasional yang membutuhkan data-data mutakhir untuk menghitung kembali indeks korupsi Indonesia kan jadi kita sekarang indeks korupsinya berapa 34 atau 37 artinya tinggal 37 orang yang jujur di Indonesia dari 100 orang Indonesia tinggal 37 orang yang jujur bayangkan misalnya dengan kasus JASRI LIMPO ini asumsinya diubah bahwa sebetulnya harus dianggap semua orang Indonesia itu tidak jujur kecuali 2-3 orang jadi indeks kita bisa drop tinggal tinggal 10 15 karena di belakang kasus ini juga orang pelajari bahwa ada kasus lebih besar sebetulnya di dalam pemerintahan Pak Jokowi atau di dalam keluarga Jokowi sendiri yes oke saya kira kita mesti bersiap-siap ya apalagi nanti dengan kabinet yang sangat gemuk dan kemudian banyak sekali jabatan-jabatan yang kita bisa pastikan bahwa itu akan akan disediakan untuk para para kroni-kroni partai politik dan para relawan jangan lupa Bung Roki ya nah itu betul jadi distribusi korupsi memang melekat pada distribusi kabinet kan itu intinya ya oke baik makasih Bung Roki tetap nolkan semua hal selamat menikmati selamat menikmati